Terima kasih Masih dipancar loaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu Indonesia bersatu Apa kabar semua Iwana Nawat? Hari ini Jumat 5 Juli 2024 atau bertepatan dengan tanggal 29 Zul Hijjah 1445 Hijriah Saya Muhammad Musalkaf hadir kembali di acara Silaturahim Talk Persembahan Silaturahim Travel Pagi ini Iwana Nawat spesial banget karena saya kedatangan teman Partner juga sekarang jadi partner Dan seseorang yang sudah bergelut di dunia FNB Di dunia makanan, di dunia restoran selama lebih dari 20 tahun Sahabat saya ini Iwana Nawat hari ini kita kuli-kuli, kita bongkar Bagaimana industri restoran sekarang, rumah makan Kalau Iwana Nawat mungkin ada bisnis-bisnis kuliner Sekalian kita pelajari nih Iwana Nawat Gimana caranya bertahan di era seperti saat ini Karena tidak sedikit kuliner-kuliner legendaris yang bahkan bertahan udah puluhan tahun Tapi ketika era pandemi, selesai pandemi ada transisi teknologi, ada GoFood, ada GrapeFood Akhirnya tumbang juga Nah seperti apa kisahnya hari ini kita sudah kedatangan Bapak Raymond Elia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Mas Reman Alhamdulillah Alhamdulillah Perdana nih Mas, diajak ngobrol tentang FNB, direkam, disiarkan, perdana atau sebelumnya ada pernah? Kalau lebih ke personal, perdana Tapi kalau untuk waktu itu, untuk promo tempat, beberapa stasiun TV, pernah Karena Mas Reman ini masuk ke dunia FNB dari tahun 2003 Iya 21 tahun Mas 21 tahun Mas Reman ini, Wana Nawat, hari ini adalah banyak Sebagai konsultan restoran, ada beberapa restoran di Jakarta Selatan yang Mas Reman pegang Dan juga Mas Reman ini sekarang merupakan GM dari Makan Bawah Pohon Minumannya kebetulan saya bawa Enak banget Pagi hari ini saya minum Teh tariknya Makan Bawah Pohon, seger banget Pak Reman ini, Wana Nawat, GM dari Makan Bawah Pohon Dan juga merupakan konsultan restoran yang sampai saat ini masih ada beberapa Ada Busy Bean ya Mas Ada Busy Bean di daerah Brawijaya, Kemang Kemudian di Blok M ada Kopi Uma Ada lagi Mas yang sekarang sedang berjalan? Ada Busy Bean dan juga Kopi Uma Di Makan Bawah Pohon Gimana Mas Reman melihat dunia kuliner hari ini Mas? Sekarang ini tantangannya jelas ada di SDM Kalau saya lihat karena memang banyak pengusaha tuh yang agak ragu sekarang Ada yang mulai beralih tadi ke basis teknologi Ya mungkin dengan scan QR dan dengan segala aplikasi yang mungkin mengandalkan dari Gojek, GoFood Tapi ada juga yang masih ingin tetap mendapatkan yang namanya peran manusia dalam hal ini Ada waiter, waitress dalam hal pelayanan Nah ini challenge-nya sebenarnya Karena menurut saya untuk dunia F&B ini masih agak Terutama Indonesia ya Itu masih agak sulit terutama dengan konsep yang disebut restoran yang berbasis pelayanan Karena disitu harus ada kontak Gak bisa tuh kalau dia cuma kayak habis scan tiba-tiba order makanan tiba-tiba dateng Nah kita tuh bisa dibilang mungkin customer orientasinya juga kesiapannya tuh mungkin masih sangat minim Gitu Kecuali memang yang model-model kayak tipe counter, tipe fast food Yang orang memang sebenarnya orientasinya gak pengen berlama-lama ada disitu Dia pengen dateng, ambil produk, cepat pergi Gitu Mungkin itu hanya membutuhkan orang dapurnya saja Atau mungkin orang yang bikin produk minumannya selesai Tapi hati-hati kalau kita buka yang namanya F&B Memang basisnya itu makanan dan minuman Tapi itu kalau kita belah lagi disitu ada beberapa konsep Nah sepengalaman saya dari mungkin 21 tahun ini Ini meluas nih konsepnya sekarang Karena lebih ke arah efisiensi Nah ini kan tergantung kekuatan modal mungkin kalau di jamannya orang mungkin lebih punya modal yang mapan Punya tanah besar Cafe aja dulu mungkin terlihat eksklusif Di tahun-tahun 2005 ke bawah tuh cafe tuh keren gitu loh Mewah Mewah Hotel gitu Nah sekarang kalau orang nyebut cafe kayaknya Udah cafe tuh kayak tempat nongkrong anak-anak muda apa yang sekarang dengan berbagai macam daya beli Nah yang perlu diingat juga selain konsep Saat kita menentukan produk yang akhirnya ada yang namanya keluarlah selling price atau harga jual Ini akan menentukan ekspektasi dari customer itu sendiri Kadang-kadang ya analogi saya orang luarin uang 10 ribu, 25 ribu untuk nasi goreng Sama orang yang luarin 75 ribu untuk nasi goreng Sama yang 125 ribu dengan nasi goreng Itu kritisnya berbeda Karena kalau kita makan 25 ribu ternyata nasi gorengnya ya oke Ada baksonya mungkin, ada sosis-sosis yang biasa, ada telurnya Orang pasti terus tempatnya ber-AC, ada wifi-nya, bahkan mungkin fancy tempatnya Itu pasti dia akan bilang itu enak Tempatnya oke segala macam Tapi dengan tempat packaging yang sama Mungkin tempatnya kecil, nggak ada hal-hal yang aneh disitu Tapi dia bikin harga misalnya sampai 85 ribu Disitu orang mulai mencari sebenarnya Ini apa yang buat saya bayar 85 ribu ya? Kayak nasi goreng kayak nasi goreng Ya mungkin ordinary lah umumnya nasi goreng gitu Nah ini hati-hati sama hal ini Kadang kita cuma kayak berangkat dari Gue udah keluar duit segini, bikin tempat Terus sekarang COGS lah ya modal dari bahan baku itu Terus diset misalnya di angka-angka tertentu mungkin 30% 33% atau berapa Tiba-tiba dia langsung ngeluarin harga jual tanpa dia mikirin packaging Yang akan diterima sama customer itu Packaging ini artinya bukan cuma tampilan makanan ya kan? Betul Entah mungkin tempatnya, mungkin fasilitasnya Ya betul, ambience, musiknya Dan kita harus melihat SDM-nya Nah karena ini yang sekarang menjadi kendala nomor 1 sih kalau menurut saya Karena SDM sekarang itu kan memang orientasinya lebih ke arah Otak mereka ini udah banyak tuh Back to back sama yang namanya handphone Jadi fokusnya dia di lapangan itu sendiri pada dasarnya mungkin cuma setengah Nah ini kalau tidak ada orang yang mature disini Seakan kita buat FNB itu gampang Oh gue bisa bikin kopi susu Kopi susu gue laku kalau gue jual sendiri Ah gue bikin tempat offline-nya Kenyataan ya begitu tempat offline-nya ada Yang ada dia mulai stress tuh Karena apa? Dia akan terima berbagai macam input dari customer melalui tadi Ekosistem media mulai dari Google Mungkin kalau dulu tuh ada platform-platform komen itu Segala macam belum ya media seperti ini yang mungkin akan menyambangi Jadi sekarang itu akan menaik tingkat stress bagi si owner itu sendiri Jika SDM ini tidak tahu bisnis ini bisnis apa Nah SDM sekarang itu agak susah nerjemahin konsep dari owner Terutama untuk teman-teman pendengar hasil yang ingin buka restorannya Untuk segmentasi menengah-menengah dan menengah ke atas Karena yang tadi Mas Riman bilang kan kalau seandainya Dia segmentasi marketnya menengah ke bawah misalkan Atau harga jual makanannya rendah kan biasanya gak banyak permintaan tuh Demandingnya gak besar kan? Dengan apa yang dia terima mungkin pelayanannya terbatas Atau mungkin fasilitas tempatnya terbatas Ya customer gak akan komplain karena uang yang dia keluarkan juga sedikit Tapi begitu agak tinggi sedikit banyak tuh mulai tuh mas ya Betul Nah tapi ada ini mas sekarang tuh Ada tempat-tempat yang rame banget Ramenya tuh rame banget berarti kan secara Secara ambience tempat gak nyaman Karena rame banget antrenya panjang banget Sekarang kan mulai tren tuh mas Dari-dari Block M tuh ada tempat-tempat makan yang ngantrinya aja kadang sampai 2 jam Udah ngantrinya 2 jam tiba-tiba dapetnya cuma Variannya gak lengkap karena banyak yang habis Tapi tetep rame Padahal secara harga juga gak Gak murah-murah banget Ya kan secara harga juga ya standar lah Tapi rame banget bahkan sampai 1 jam 2 jam Secara ambience pelayanan juga karena rame akhirnya Kustomernya gak dilayani dengan baik satu persatu Kenapa tuh mas yang bisa menyebabkan fenomena-fenomena seperti itu? Nah ini sebenernya kalau paralelnya tadi dengan dunia teknologi yang digunakan di FNB ini Sebenernya ini kan marketingnya Karena memang setahu saya justru ada konsultan online ya Mungkin yang mengelola Facebook, Instagram, dan lain-lain bagi si FNB tersebut Itu kadang-kadang mereka memang bikin gimmick yang tidak dipararelkan dengan operasionalnya Contoh misalnya, emang sengaja dibikin produksinya terbatas Agar beneran orang tuh penasaran, kepo, ngantri Nah kenyataannya itu yang akhirnya Ini namanya FNB versi cepat Dia memang tidak ingin long lasting Tujuan dia di awal buat FNB jenis ini Memang ya secepat mungkin dia balik modal Ya secepat mungkin dia berganti brand Jadi memang dia nggak ngincer Nggak ngincer untuk yang sustain lama Seperti di jaman-jaman kita sampai sekarang mungkin masih ada Padahal dari jaman ibu bapak kita dulu Nah kalau sekarang itu lebih ke arah seperti itu Bahkan mungkin niatnya untuk IPO di saham Jadi mereka itu ngejar Apalagi untuk tempat yang sudah beberapa tempat yang kita tahu tuh tiba-tiba bisa banyak Itu tuh memang biasanya udah duit publik Dan itu memang tidak boleh dia berhenti untuk pengembangan Buka cabang itu setahun mungkin harus ada dua atau tiga Karena memang pembukuan dia sudah bisa dilihat Diakses oleh publik yang akhirnya mungkin orang mulai nanam saham namanya Nah tujuan ini memang makanya saya bilang Tidak paralel dengan konsep operasional itu sendiri Mungkin makanannya heritage atau apa Itu semua cuma gimmick Yang dibikin adalah orang sebanyak-banyaknya kepo Meskipun dia nyoba Akhirnya ternyata orang bilang biasa aja Ya segitu doang Gue nggak balik lagi Nggak masalah buat dia Karena F&B ini tidak segmented Dia ini semua orang membutuhkan Tidak seperti kalau kita mau beli barang mungkin mau beli mobil Gue nggak butuh mobil, gue pakai motor, nggak apa-apa Mungkin pengguna motor lebih banyak Tapi kalau orang makan Apalagi dengan varian yang tadi Dia menyasar market menengah ke bawah Ini kan banyak sekali masanya Nah ini udah sampai dia mungkin balik modal ya Sekuatnya modal balik Sekuatnya itu usaha Kan lama-lama trafficnya pasti akan turun Udah dia rebranding Buka brand baru Touch up produk baru Lah kan rame lagi Karena triknya memang banyak Karena dari masyarakat juga nggak tau Kalau seandainya orang-orang yang ada di balik brand itu sama aja gitu Misalkan Ondi ini, Ondi buka ayam kan Ayam dekil misalkan Rame tuh, Ondi Rame tuh udah naik Terus karena viral di awal-awal Mungkin dia pakai gimmick-gimmick itu turun kan Begitu turun, Ondi tutup tuh ayam dekil Dia buka lagi tuh Bebek apa, bebek terbang misalkan Naik lagi tuh Padahal orangnya di-dia lagi Dan Ondi merencanakan buka brand itu memang buat jangka panjang Cuma buat balik modal doang gitu ya Balik modal, untung ya sekuatnya Kan nanti kita juga pasti kelihatan lah Dari yang tadinya sehari tuh bisa sekian cover Tiba-tiba turun, turun, turun Nah dia udah mulai mempersiapkan tuh ancir-ancirnya Dia mulai R&D Bikin brand barunya dia di lokasi yang sama? Bisa Karena dia nyewa ya, bukan punya tempat ya Kalaupun dia punya tempat Namanya tempat itu kan sebenarnya Diganti catnya lebih cerah Misalnya dengan warna-warna kayak kuning Perpaduan apa gitu kan Terus brandnya dikasih ambien slide atau apa Terus produknya diganti Orang kepo lagi kok Karena di Jakarta terutama Itu FNB itu Lima buka, tiga tutup Setiap harinya Jadi akan tetap nambah dong Kalau lima buka, tiga, tutup Iya Ada sisi dua tuh Dan itu kebayang Sekarang jarak paling berapa Mungkin 50 meter Itu udah FNB semua Lagi yang baru Lagi yang baru ya Iya Tinggal nanti Si daya beli Si calon customer-nya itu Karena ada yang mungkin Orang yang tadinya ngopi di warung kopi Begitu yang mungkin punya gaji di atas Gajinya UMR dia mulai masuk Coffee shop Yang di atas itu lagi yang mungkin Coffee shopnya ya Coffee shop di daerah-daerah tertentu Yang prime area Atau yang memang Kalau orang yang punya gaji besar Mungkin dia bisa jadi di coffee shop-coffee shop hotel Iya Gitu Jadi variannya itu bener-bener sekarang tuh Semua ada Betul Dan semuanya ada marketnya mas ya Betul Karena kopi Kopi ada yang jual 2 ribu segelas Ada laku Betul Ada yang bahkan saya pernah memasang Satu bilasnya 500 ribu Dan itu ada juga yang beli Ada Karena kalau kita bibir Ngapain lu beli kopi 500 ribu Ada mas Saya salah satunya waktu itu karena penasaran Setelah dicobain mah Begini doang Sama aja Saya pikir rasanya akan gimana di mulut Karena dikemas gimmick aja Tapi yang 500 ribu itu Kalau diturunin jadi 50 ribu Mungkin akan jadi wow Berarti pilihannya Antara kita main quality Tapi Hanya sek Beberapa orang aja Atau niche market aja Yang bisa reach Atau kita turunin harganya Tapi kita main quantity banyak Itu juga pilihan Makanya saran saya Hati-hati Hati-hati menentukan konsep dan tujuan dari bisnis ini Karena sebenarnya diantara kompetisi yang tight ini Sebenarnya Celahnya juga masih banyak Untuk memenangkan hati customer Asal kita memahami Sebenarnya ini kan masalah perut Kita tinggal pikirin aja nih Kalau perut kita nih Dengan ngeluarin duit segini Kira-kira Terus area gue nih Kalau misalnya di daerah sini Orangnya Trendnya Sukanya tuh mungkin makanannya banyak Harga tapi di bawah 50 Rasanya sama so-so aja lah Yang penting gak keasinan Gak terlalu manis Gak terlalu bias lah rasanya Atau memang ada yang spesifik Memang membutuhkan Tempat dengan Pelayanan tertentu Karena mungkin disini banyak Buat meeting Buat nge-treat orang Nah itu market-market kayak gitu Tinggal disesuaikan Dan cari SDM yang tepat Karena gini Saat kita juga merancang Struktur Keuangan untuk pembayaran gaji Pesan saya satu Siapkan satu dua orang sosok Yang memang Bukan mature disitu Bukan orang yang tadinya Misalnya dia waiter Tapi di hotel Besar gitu kan Tapi terus tiba-tiba Dijadikan manajernya Nah itu gak-gak aja Kita juga sebagai owner Harus Harus punya sense tuh Di dunia bisnis Secara bisnis ya Bener-bener Kalau perlu Mungkin kita sambangin Restorannya Mungkin juga Kita bajak Dari Ya kita tanya lah Kamu Mungkin karena sudah Kita bisa ngeliat langsung nih Bagaimana cara dia kerja Bagaimana Ambience restoran yang tercipta Nah kalau tinggal kita sesuaikan Nah yang kayak begini nih Yang gue mau Ya udah Daripada kita Buka lowongan Dimana-mana Interview Kita sendiri juga gak ngerti Sebenernya lagi kita interview ini Siapa Dan bisnis ini pun Biasanya Dienter Banyak background Calon owner ini Banyak background Dari usaha mereka Mungkin mereka usaha tambang Atau Usaha bisnis Yang lain Pasti mereka Kepikiran buka Yang namanya F&B Karena ya itu F&B kan Sampai akhir jaman Sampai akhir jaman Ini gak bisa Kayak tol Pak Betul Pakai tab Apa namanya Udah jalan Berapa banyak yang Orang yang sudah di F&B dan bangkrut Bangkrut Karena menurut Data lead bank Itu Saya mengacu 2019 sih sebenernya Waktu itu sebelum Covid Itu pendapatan per kapita Orang Indonesia itu Rata-rata udah 33 juta Setahun Ya itu average ya Berarti ini kan Kurang lebih 3 jutaan deh Sebulannya Nah ini Orang udah tahu Cara nikmatin hidup Ya jelek-jelek Namanya dunianya Disebut laser Nah komponen laser ini Ada hotel Airlines F&B itu sendiri Sama pariwisata Nah ini Masuk dalam Bisnis namanya Hospitality Industri Atau Industri ramah tamah Nah Yang memiliki Karakter behavior Ramah tamah Ini yang tidak banyak Untuk SDM Karena ini basisnya Disitu Ini tuh dunia basi-basi Satu tambah satu Sebelas disini Gak perlu dua Cuman Itu tadi Banyak SDM sekarang itu Ya Boroboro dia mulai Mau mengarah ke sesuatu yang detail Untuk analisa ya Hanya sebatas basa-basi aja Itu susah Karena sudah banyak terkunci Sama Gadget Padahal Itu tadi Orang Rata-rata sekarang Ke restoran tuh Bukan cuma cari makan Tapi cari suasana Cari kenyamanan Ada juga mas Yang orang datang Di rumahnya Suntuk Banyak masalah Dia mau makan di restoran Itu cuma mau sekedar ngobrol Mungkin sama waitersnya Nyari temen ngobrol Sama pelayannya Sama manajernya Menarik mas Raymond Setelah ini Iwan dan Ahwat Kita akan bahas lagi Sebenernya apa saja Yang membuat Bisnis kuliner Menjadi gagal Nanti kita cari informasinya Iwan dan Ahwat Jangan kemana-mana Kami akan kembali Setelah nasi Yang satu ini Kembali lagi bersama saya Iwan dan Ahwat Muhammad Musa Alkaf Kembali hadir Di Silaturahim Talk Persembahan Silaturahim Travel Di segmen satu Iwan dan Ahwat Kita sudah membahas Tentang Dunia FNB Atau kuliner Secara umum Tadi mas Raymond Sudah mulai membahas Bagaimana Suatu bisnis itu berjalan Bergantung segmentasi market Dan lain-lain Tapi sebelum kita masuk Ke segmen dua Iwan dan Ahwat Untuk Iwan dan Ahwat Yang ingin Berangkat Umroh Silaturahim Travel Kini hadir Di setiap pekan Keberangkatan Bisa Iwan dan Ahwat Pilih Mau berangkat tanggal berapa Insya Allah setiap pekan Kita ada keberangkatan Konsorsium Iwan dan Ahwat Bisa langsung menghubungi FINGKA Di 081 111 960 720 Sekali lagi Di 081 11 960 720 Silaturahim Travel Satu umroh Berjuta amat Oh iya Nanti Saat hari juga Ada keberangkatan Iwan dan Ahwat Insya Allah Akhir tahun Untuk informasi Lebih lanjut Silahkan Iwan dan Ahwat Bisa langsung Whatsapp Atau pun Telefon ke 081 111 960 720 Mas Sekarang tuh ada fenomena menarik mas Orang buka Ada banyak Public figure Yang buka Restoran Buka bisnis F&B Dia gak ngejar untung Dia ngejar untung Dia cari Branding Personal Dia pengen Dikenal halayak Seseorang yang Bukan cuma Artis Atau bukan cuma Aktor Atau mungkin juga Bukan cuma motivator Tapi dia sebagai Pebisnis Makanya dia buka tuh Mungkin ada restoran Kemudian Yang dikejar bukan untungnya Yang penting Exist aja Cabangnya sekian Cabangnya sekian Cabangnya sekian Gimana Mas Reman Melihat fenomena itu Mas? Ini Udah banyak ya Biasanya dia Mengendorse Mungkin Mengendorse Bahkan Menjadikan Seakan Kayak public figure Itu Yang punya Padahal Di belakang layar Itu jelas Ini taipan Taipan besar Sebenarnya Bahkan yang bermain Menurut saya Gitu Ini Dengan Mengedepankan Nama public figure Tersebut Biasanya Seperti itu Nah Ini yang saya sebut Fenomena yang pada dasarnya Tidak terlalu Mengedepankan Customer-nya Karena Di dalam Suatu bisnis Itu ada dua aset Ada Intangible aset Ada Tangible aset Yang intangible Inilah Yang tidak Bisa dirasakan Tidak bisa disentuh Tidak bisa dipegang Tidak bisa dicium Itu yang saya sebut Brand Sebenarnya Kalau saya melihat FNB-nya sendiri ini Sebenarnya cuman platform Sebenarnya yang bekerja ini adalah Marketingnya Gitu Karena Ya banyak yang Tiba-tiba viral Bahkan Orang ngantri Di depannya Gojek lah Segala macem Begitu kita Kepo Kita mampir Udah kita siapin waktu Pas kita coba Biasa-biasa aja Akhirnya Nah itu Mereka tidak terlalu Mempedulikan Apa yang akan dirasakan Sama customer-nya Yang penting Semakin banyak yang kepo Ini pasti akan sampai Mungkin Setahun Dua tahun lah Maksimal Tiga tahun tuh maksimal mungkin Ini akan terus naik Makanya dia perbanyak Outlet Ini sama seperti Dua sualayan Yang kita sering temukan Ini sebenarnya Cara yang Brainwash Karena kalau ini ada Di setiap Penjuru mata kita Di sudut sini Ada Sini Ada Bahkan dia sebelah-sebelahan Itu secara tidak langsung Customer itu Sedang di brainwash Mau tidak mau Ya saya akan ke situ Wah kalau mau makan Mie ya Ke si brain itu Wah Ya seperti itu sebenarnya Makanya dia buat Kalau perlu di setiap Kota Atau di daerah-daerah Yang dia pikir itu Marketnya Itu ada Dia tinggal scoopnya Dia Medium Atau dia kecil Atau kontainer Atau modelnya apa Itu bisa Banyak Dan bahkan Biasanya Di dalamnya Ini sudah Multi Owner Dia hanya Menjual bahkan Brand itu Dengan gimmick Misalnya Beserta produknya Ownernya Udah Udah bukan Si A lagi Itu di belakang Udah banyak Jadi Sebenarnya Yang dia jual itu Adalah Integible Asseta di Brand Ini memang Value-nya Kalau Orang sadar Pada dasarnya Bukan Pelayanan Produk itu Endingnya Goalnya itu Ada di Naikin Brand ini Karena Begitu brand ini Sudah naik ke atas Orang udah Mengenal Orang dengan Sendirinya akan Dateng Dan bertanya Saya mau Buka bisnis Serupa Bisa gak Saya menggunakan Brand Anda Karena banyak juga Orang tidak Effort kita kan Sebenarnya naikin Integible Asset ini Naikin brand Bukan naikin Servisnya Makanannya Bukan naikin Brand ini Nah Inilah yang dibeli Sama investor Nah ini Di beberapa Titik tertentu Ini yang dikejar Sama pebisnis-pebisnis Yang memang Sebenarnya Sudah Yang Paham Dan bahkan Dia tidak perlu Ahli di bidang F&B Dia mungkin punya Bisnis lain Yang tidak serupa Bergeraknya Tapi sama Gitu Itu berarti Tujuhannya Tadi Dia bukan Cuma sekedar Nyari untung Bukan Tapi pasti F&B itu Sebenarnya Prestis Karena orang Sudah jarang Sekarang Yang saya lihat Undang orang Ke rumah Makan di rumah Saya Saya nyiapin Prasmanan Atau apa Paling orang Akan bilang Datang ke tempat Gue Udah Nanti mereka Mungkin Keluarganya Bawa Segala macem Sambil melihat tempat Dia yang baru Oh ini punya usaha Udah suseng Iya Itu Tapi menarik juga Ada juga Benar mas Jadi dia Brandnya naik banget Dia bikin Brandnya senaik mungkin Brandnya naik Ini gak ada rumah makan Baru-baru ini Kita gak usah Sebut brandnya Rumah makannya Belum terlalu lama Brandnya udah naik banget Akhirnya sahamnya Dijual puluhan miliar mas Padahal cuma sekian Persen Betul Karena yang dilihat Bukan Tangible aset Asetnya mungkin berapa Gak sebesar yang Gak sebesar Valuasi terbesarnya Di brandnya itu Karena itu kalau di total-total Valuasi brandnya mungkin Hatusan miliar Betul Karena F&B itu Pada dasarnya Setiap brand Pada dasarnya Terutama bukan brand-brand Yang establish Yang datang dari Luar negeri sana Itu biasanya 5 tahun 5 tahun Dia akan overhead Nah banyak owner Tidak tahu How to handle ini Meskipun dia sudah konsisten Dia apa Tapi tetap brand ini akan overhead Dia harus sadar nih Bagaimana caranya Karena ada 2 kemungkinan Kalau kita stand alone Hanya ada 1-2 Resto Ini akan cepat overheadnya berarti Karena yang ter-brand was Yaudah cuma di daerah itu aja Yang tahu Udah begitu orang daerah situ Nyoba Udah gak penasaran lagi Akan ada lagi Pasti gak duplikasi Lain kalau brand ini Kita panjangin Kita banyakin nih Hampir di semua kota Di Indonesia Misalnya seperti itu Ini akan lebih panjang Nah Tapi Trik keduanya itu tadi Dia sebenarnya sebelum 5 tahun ini Dia harus mulai mikirin Untuk Mengganti brand Ataupun konsep Atau konsepnya di touch up Brandnya di touch up Atau ditambahkan Added value-nya Misalkan Mulai disinkronkan Dengan teknologi Atau ada gimmick-gimmick Animal Atau apapun Mungkin ada sedikit Wisata keluarga Atau apapun gitu Jadi Menurut saya Kita harus mulai mikirin Memang Perkembangannya itu Gak bisa kita cuma Berorientasi sama Yang namanya tadi Product, service Dan ambience juga Kita juga harus ngeliat Brand ini sebenarnya Sudah seberapa Seberapa Kuat nilainya Iya Ada lagi Yang coffee shop Coffee shop nih Entah coffee shop Entah minuman-minuman kekinian Dia ngejar Jumlah outlet Minimal Sehari 1 Ada juga yang targetnya Sehari 3 Buka baru tuh mas Entah Keuangannya Karena dia ngejar Ya itu tadi Mas Rema cerita di awal Dia ngejar untuk IPO Sehingga nanti Dia dapet untungnya Ketika Sahamnya dibuka Untuk umum Dia ngejar Ngembak uangnya Nanti disitu tuh Atau dia ngejar Ngejar ngembak uangnya Dari investor Ketika ada pendanaan Nah itu Itu akhirnya Yang ambil untungnya disitu mas Cabangnya banyak banget Ada ribuan mungkin ya Padahal Umur brandnya Paling baru setahun Dua tahun Tuh bisa langsung buka ribuan Karena ngejar disitu tuh Nah Untuk brand-brand seperti ini Akan bertahan lama gak tuh mas? Kalau dia ngejarnya Apalagi tadi Sehari 1 Saya rasa Ini akan bertahan Karena dia akan menggerus Brand-brand yang Kekuatan modalnya Tidak sekuat dia Dan bisa Nggak bisa dipungkiri Bank juga melihat Ini kan sebenarnya Assessmentnya ada di pihak Yang punya Kredit ini Cara mereka melakukan Assessment itu adalah Dia kan melihat dari Nilai brand itu sendiri Begitu ini Misalnya kan dia butuh Suntikan dana Untuk berkembang Pada dasarnya kan sebenarnya Dia hanya memproyeksikan Return on Of investment-nya dia itu Mungkin Ke bank tersebut Sekian tahun Misalnya 3 tahun Ya sudah Dia tinggal breakdown tuh Dari Cost Fixed cost-nya Variable cost-nya Plus pembayaran cicilan Kepada bank Itu sendiri Gitu Jadi sebenarnya Nanti Begitu dia tahu Nilai dari brand ini Menaik Dia buka tuh IPO di Saham publik Begitu orang mulai Masukin uang Yang tadi disebut Dia nembak duit Disitulah dia Tarik Biasanya ya Kalau Tongkat estafet Di dalam manajemennya Ini tidak Mungkin misalnya Jadi yang sebenarnya Pendirinya sakit Turunkan ke anaknya Anaknya tidak mengerti Ngejalaninnya Itu biasanya kolaps Tapi dia udah narik Duitnya Gitu Betul Tapi ada yang memang Patient Nah ini yang sulit Ini yang rare Rare itu karena Memang orang ini Mungkin memang Hobinya masak Atau apa Nah ini yang sebenarnya Kalau menurut saya Yang menggunakan hati Kan beda ya Terasa Si calon Owner Kalian memilih Customer Yang memang juga Dateng Karena Dari setiap Send yang dia keluarkan Itu ya harus Ada bentuk Customer satisfaction Customer journeynya Dan experience Segala macem Dia bisa bawa pulang Atau Ya mungkin Kita bikin tempat Yang ya Sedia wifi Nobar Apa Segala macem Yang penting Dateng Ngerokok Ngevape Udah Mau berantakan Mau apa Yang penting Murah Ada Udah Nah itu Itu juga tergantung Karena itu tadi Ada yang memang Tidak mengerti Tapi dia punya FNB Ada yang mengerti Dia punya FNB Nah kadang Ini kan bukan Kayak zaman dulu ya Orang bilang Wah lu pake Orang pinter Orang pinternya itu Sekarang adalah Ini Online Marketing Marketing Gimik-gimik tadi itu T-shirt T-shirt tadi itu Semua Dia bikin mood board Sekarang ada Segala macem Bahkan jasa konsultan Branding Bahkan dia juga Sebenarnya tahu Sebenarnya Karena gak mungkin Orang branding Dia pernah kerja Jadi waiter Kan enggak Dia cuma tahu Bisa-bisanya dia aja Lu jualnya apa Oh makanan Korea Oh makanan Apa ya Udah dia tinggal Lihat di Google Dia Pinterest Apa dia Masuk-masukin Segala macem Untuk jadi mood board Dia lempar ke owner Ownernya oke Udah dia tinggal bikin tuh Sequence-nya Itu tadi Makanya dibikin Nanti Fase awal Kadang bikin karangan bunga Banyak Pas buka Biar orang notice Ada itu kan sebenarnya Salah satu trik Padahal mungkin Yang beli karangan bunganya Si ordernya juga Semua dia bikin tuh Dia modal lah Namanya Grand opening budget Nanti ada lagi Di Seperjalanannya Marketing budgetnya Banyak Ada yang bisa Menggunakan entertainment Ada yang bisa Menggunakan gimmick-gimmick Buy one Get one Discount Atau apapun tuh Endorse influencer Yang followernya banyak Nah ini yang menurut saya Sebenarnya Ya mix ya Kadang ada yang Kita kadang-kadang Pergi keluar kota Gue mau makan itu Ya ini Karena kita lagi Pake hati Sebagai customer juga Nyari tempat Yang memang dikelola Dengan hati Tapi kalau ya Hari-hari Gue haus Pengen ngopi Ya udahlah Drive thru Yang murah aja Yang biasa aja Mungkin kopi susu Udah Gitu Bahkan makanya sih Kadang-kadang Kalau orang produk itu Sendiri Juga akhirnya Dia tidak teredukasi SDM-nya Karena dianggap kayak Dia bisa pindah Dari satu tempat Ketempat yang lain Dengan gampang Contoh ini Minuman Kopi Sekarang barista Dia bisa bikin Satu dua latte art Jadi dia bilang Dia barista Padahal itu skill yang Bisa dipelajari cepat Bisa dipelajari cepat Dan bahkan Kadang kalau kita Pesen kopi Itu kita Nggak dikasih gula Dia bilang katanya Kalau penyuka kopi Nggak mungkin Pakai gula Sampai saya tanya Di seluruh coffee shop Di Indonesia ini Penjualan paling tinggi Kopi apaan Gula arena Kan Gula Gula itu adalah Narkoba yang Dilegalkan Udah jelas Baik Dari mulai Mungkin kita ingin Buka yang Skalanya kecil Menengah Sampai besar Dan juga Apa yang menyebabkan Usaha kuliner Hancur Berantakan Jangan kemana-mana Kami akan kembali Setelah nasib Yang berikut ini Masih bersama saya Muhammad Musalkaf Silaturahim Talk Kembali hadir Bersama Anda Di Silaturahim Radio Hari ini Iwan dan Awad Sudah dua segmen Kita ngobrol tentang FNB Bagaimana bisnis kuliner Hari ini Jauh berbeda Dengan bisnis kuliner Belasan tahun lalu Mungkin gak Sejauh belasan Lima tahun lalu Sama hari ini Beda banget Karena hari ini Banyak orang Buka bisnis kuliner Dengan banyak tujuan Bukan cuma cari untung Tadi ada yang buat Personal branding Ada yang buat IPO Nyar untungnya di IPO Bahkan tadi Ketika off air Ngomong Tadi sama Mas Raymond Banyak juga ternyata Yang buat cuci uang ya mas Tapi itu jangan kita bahas Karena kita belum Seberani itu Jadi ada banyak motifnya Untuk bisnis-bisnis FNB ini Iwan dan Awad Di segmen tiga ini Kita akan membahas Apa yang harus kita lakukan Kalau kita baru Mau mulai buka Bisnis kuliner Tapi sebelum itu Iwan dan Awad Kalau Iwan dan Awad Ingin Berangkat umroh Bersama Silaturahim Travel Bisa langsung menghubungi Teh Vingga Di 08111-960720 08111-960720 Silaturahim Travel Kini berangkat Setiap pekan Dengan harga Mulai dari 23 jutaan Sudah bisa berangkat umroh Untuk informasi lebih lanjut Hubungi sekali lagi Teh Vingga Di 08111-960720 Sebelum masuk segmen tiga Kita seruput Iwan dan Awad Teh tarik dari makan Bawah pohon Oh ini gimana Teh susunya Enak banget Enak nih Ah basi-basi lo Teh masak susu Ada teh masak susu Ini ada teh tarik Yang Mas Raymond Minum itu ada Teh Es Wasgitel serai Wasgitel itu wangi Sepet legit kental Ditambah serai Iwan dan Awad Kalau penasaran Langsung kemakan Bawah pohon Di depan Radio Silaturahim Mas Untuk yang nanya nih Saya mau buka Bisnis kuliner Apa yang harus saya lakukan Mas Saya ibu rumah tangga Mau cari penghasilan tambahan Apa yang harus saya lakukan Gimana caranya Saya tuh mau buka Misalkan nih Ada pendengar Rasul yang bilang Saya mau buka Nasi uduk deh Depan rumah Gelar meja Masak Setiap subuh Terus buku jualan Setiap pagi Apa lagi yang harus dilakukan Mas Supaya ketika saya buka Langsung boom Rame Coba Analisa Mas Raymond Sebagai orang yang Sudah berglut di dunia kuliner Selama lebih dari 20 tahun Oke saya nyebutnya Sebenarnya balik lagi Mau skalanya Mikro Menengah Ataupun besar Kita harus melakukan Namanya SWOT Analisis SWOT S-nya sendiri ini adalah Strengthness-nya Kekuatan dari Tadi nasi uduk Kita disitu tuh Apa sih kelebihan Si nasi uduk kita nih Dibandingkan nasi uduk Tetangga Mungkin ada judulnya Nasi uduk betawi Nasi uduk mana Gitu kan Dan ada gimmick Tambahannya mungkin Apa mungkin ada Jadi pakai Empal Atau apa gitu ya Atau jengkol mungkin gitu Kedua weakness Nah kelemahannya tuh Biasanya timing Atau apa Misalnya nasi uduk ini kan Gak panjang Mungkin Antara orang makan pagi aja Nanti ada lagi Baru Siang tuh jarang Orang makan nasi uduk tuh Sore Baru sore Malam nasi uduk malam Iya kan Kita harus melihat nih Itu relevan gak sama Areanya Iya kan O-nya sendiri ya Objektif dari Bisnis ini sendiri Nah Ini kira-kira Dengan tempat yang kita mau Sewa Atau mau kita tempatin Surrounding marketnya tuh bagaimana Nah yang terakhir tuh T-nya trade Ancamannya Apa aja Apa ada nasi uduk sejenis Atau ternyata Udah ada nasi kuning Di sebelahnya Atau ada lontong sayurnya Kak Atau memang disini area yang Orang kalau misalnya Mau makan pagi Pasti Mengarah ke Atau saya nyebutnya destinasi Nah kadang-kadang gitu Kita juga kadang-kadang mungkin Kayak orang ke pasar Iya kan Karena destinasi ke sana Orang bisa sambil Makan sarapan lah Istilahnya gitu Nah ini harus Dilihat dulu Di luar tadi Budget yang tersedia Karena Saran saya Satu Kalau kita bikin usaha Jangan Plek-ketiplek Ketiplek Itu pas-pasan budgetnya Oh butuh spare dana ya Spare dana Jadi gini Kita juga Jangan greedy juga Maksudnya Kalau emang kita punya uang 100 juta ya Berarti sebenarnya Yang bisa kita pakai Itu cuma 50 Sesuaikan nih 50 juta 50 ini Untuk bisnis tersebut Misalnya si nasi uduk ini Mau grobaknya Apa segala-galanya Atau makan 100 lah Ini kan usaha rumahan Oh iya Kita punya modal 10 juta nih mas 10 juta 5 juta nya pakai buat modal 5 juta nya lagi buat Marketing Ini yang tadi Kita jangan lupa Sama omongan kita Di awal Soal branding ini Mungkin Dulu Bahkan saya pernah berpikir Kalau parkiran saya penuhin Parkiran saya bikin penuh Pasti orang akan kepo Sekali Dua kali Wah tempat Dan memang bener Rame Seakan kayak rame Nah Namanya orang Indonesia itu Jelas terkenal akan Kekepoannya Begitu dia lewat Sekali Ih tuh Rame banget Rame banget Sekali Dua kali Tiga kali Suatu saat dia akan mampir Nah ini yang kita Gak boleh gagal Begitu dia mampir Ya usahakan Dia pulang dengan Experience Yang sesuai dengan Uang Yang dia keluarkan Kenapa makanya saya bilang Jangan peketipe Nanti Karena kan pasti ada Waste Awal-awal Apalagi Makanan-makanan Santan seperti ini Pasti akan terbuang Itu salah satunya Belum lagi tadi Mungkin komunitas Teman-teman kita Komunitas motor Atau apa Tolong dong Oh lo gratis deh Ya makan tempat gue Motor lo taruh Semua disini Padahal itu sebenarnya Kustomer halu Tapi kan kita harus Subsidi nih Costnya Ya kan dengan tadi Sisa uangnya Belum lagi ya Mungkin ada Subsidi dari Cost itu sendiri Misalnya dengan Buy one get one Atau diskon Itu harus ke subsidi Karena Kalau gak disubsidi Dengan sisa uang Modal tadi Itu Menurut saya Udah Kita langsung Seakan kayak Begitu buka Semua harus Sesuai rencana Itu yang banyak Akhirnya bikin orang Tutup cepet Betul Dan inget Yang paling utama Adalah sewa Buat saya tuh Kalau saya ngomong sama Klien itu adalah Lokasi 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 Tiga kali saya nyebut Karena Itu penting Karena disitu Ada sewa Inilah Cost terbesar Di luar Gaji karyawan Mas Butuh Berapa Spare dana Untuk Bertahan Berapa bulan Amannya Kan tadi Mas Remen jelasin tuh Awal-awal mungkin Ada nasi kebuang Ada Makan kebuang Karena orang belum tau Akhirnya kan kita harus Spare dana tuh Untuk operasional Ya kan Karena bulan pertama Mungkin operasional Gak langsung ketutup Nah pertanyaannya Butuh Spare dana Untuk waktu Berapa bulan Amannya 6 bulan 6 bulan itu Orang baru Mulai notice Usaha kita Dan baru Mulai nyoba Ternyata mungkin Diakuin enak Kita udah keburu tutup Karena ternyata Kuantiti yang diharapkan Atau cover Customer yang diharapkan Tidak bisa nutup Itu tadi Beban sewa Operasional Dan lain-lain Betul Kalau tempatnya sewa ya Betul Itu harus matang banget Hitung-hitungannya Bener Nah itu Itu banyak yang Tidak dipikirin Dia pikir kali Saya punya uang 10 juta 20 juta Udah langsung buat Udah tapi duitnya habis Bahkan kadang-kadang Kita juga gak mikirin Kita punya karyawan Itu orang Yang punya keluarga Nah Seenak-enaknya aja Kita bikin Lu kerja sama gue ya Habis itu Udah lu Ternyata Usaha gak jalan Wah sorry nih Gak bisa Udah gak ada pesangon Gak ada apa Itu juga kadang-kadang Dipikirin Makanya itu saya bilang Ada orang yang membuka Sesuatu dengan hati Tapi hasilnya juga Menurut saya Akan Sesuai Tapi kalau orang yang Memang ngiat Dari bikin usahanya itu Hanya untuk Ngisi kekosongan Atau Daripada Gak ngapa-ngapain Atau Ya pokoknya intinya Tendensinya kita tidak Memahami Usaha ini Ya lebih baik Cari yang kita pahami aja Gitu Maksudnya itu Atau belajar dulu Gitu Ada baiknya seperti itu Agar paham Jadi kita tidak Menipu orang itu kan Tidak secara langsung Gak harus verbal Tapi dengan kita Tidak mengetahui Terus kita tiba-tiba Memberikan yang namanya Kita gak buka Suatu bisnis yang itu Harusnya Ada pelayanan Kepada Orang lain Itu akhirnya Secara tidak langsung Kita menipu orang Sebenernya Kalau kita tidak paham Dan akhirnya Orang itu kecewa Jadi versi-versi seperti ini Ada baiknya Kita dalemin dulu Belajar tuh Maksudnya Bisa juga Kita itu ya mas Belajar kita maksudnya Bisa juga Magang di tempat Bisnis kuliner orang lain Punya temen Kita kerja Sukarela Gitu ya Tahu sistemnya Tahu Cara marketingnya Tahu produksinya Baru kita buka Gitu ya mas Betul Terutama itu tadi Yang saya bilang Hospitalitynya Itu dasar dari semuanya Ada cerita ini mas Almarhum Bob Sadino Saya pernah baca di buku Atau di koran Saya lupa Beliau nih Bagus banget Sengaja Kan beliau awal-awal Merintis Dengan berjualan telur Di daerah Kemang Setelah selesai kerja Atau apa Rintisan usahanya Itu jualan telur Di Kemang Suatu hari Di daerah Komplek rumahnya itu Ada ibu-ibu Yang demanding banget Cerewet banget Cerewet banget Nah Almarhum Sengaja ngasih telur Yang kualitasnya Kurang bagus Ke ibu itu Oh marah dong Ibu itu kan Ngomong kemana-mana kan Begitu ngomong Almarhum Ngasih gantinya Satu kerat telur Ke ibu itu Kaget dong ibu itu Wah Telur yang gak bagus Cuma satu nih Tapi digantinya Sama satu kerat Akhirnya ibu itu Lebih ngomong lagi kan Kemana-mana Eh bagus banget Servisnya tuh Kemarin telur yang gue ceritain Kemarin rusak Diganti satu kerat Nah Marketing-marketing Kayak gitu tuh Kayaknya perlu tuh mas Iya gak sih Marketing-marketing yang Seakan-akan kita ngasih Servis buruk Padahal tujuan kita Nanti mau Bounce back Servis balesannya Yang diluar ekspektasi Sehingga Itu kan jadi viral tuh mas Ceritanya Iya Marketingnya jadi Mulut ya Akhirnya Marketingnya jadi viral Jadi Jadi Jeleknya telur yang dikasih Itu ketutup Sama bagusnya Komplimen yang dikasih Dengan memanfaatkan Sisi Orang Personal itu sendiri Personal yang Iya Yang mulutnya tadi Kemana-mana Iya itu Betul Makanya kenapa saya bilang Kita butuh Spare Uang Buat marketing Modal awal Karena ini tadi Orang kan lagi Menelah Ini apa Kita juga sebagai Orang yang buka Bisnis ini Ini diterima gak ya Sama market Iya kan Wah mungkin orang Ternyata banyak bilang Di komen Kemahalan Porsinya Kedikitan Atau apapun Kalau kita Entertain semua Itu kan pasti Butuh uang Kebetulan Kalau si Bob Sadino Itu mungkin Satu si telur itu Iya kan Kalau kita bicara Satu varian Menu Buku menu Bias nih Yang mana Yang mau Di Perbaiki Iya kan Makanya Butuh Orang yang Juga Kuat-kuat lah Dianalisa Menurut saya Gitu Karena sama kayak dokter Begitu dia salah Diagnosa Kenyawa Ancaman Betul Nah ini sama Pasti ada dokternya Begitu dia salah Diagnosa Atau si owner Itu yang terjun sendiri Salah diagnosa Bisnis ini Selesailah Bisnis ini Dengan cepat Kecuali dia Sudah menyiapkan Obatnya Atau Strategi lanjutannya Tapi kan itu Itu tadi Butuh spare Karena obatnya Ini ada Tapi tetep Kesiapannya itu Ada Di spare Uang Jangan sampai Malah akhirnya Wah gak bisa nih Nanti Duit yang direncanakan Sudah habis Gue harus jual mobil Jangan deh Belum lagi mungkin Keluarganya yang lain Tidak setuju Yaudah tutup aja Nah ini Ini saya bicara Makanya saya sebut Patient Ini juga salah satu Orang sacrifice Kayak Bob Sadino Itu kan gak banyak Dia mungkin Bikin bisnis Apapun itu Lebih Karena ada Uang Tabungan lebih Iseng-iseng Jalan syukur Enggak ya sudah Gitu Nah Ini yang Ketakutan-ketakutan Kayak gini kan Sebenernya umum Beda sama orang Yang kadang-kadang Bahkan di PHK Duitnya segitu-gitu aja nih Dia bikin Mungkin Dulu tuh apa ya Makroni ngehe Mungkin Tiba-tiba malah Gak dia duga Namanya juga orang Udah nothing tulus Tau-tau Omsetnya Gila-gilaan Ngehe-nya itu Bahasa gimmick Itu juga Gak biasa Iya kan Terus orang jadi Tertarik untuk beli Dengan Pas dia coba Ternyata ya pedas Mungkin segala macem Dan enak buat nyemil Itu sampai sekarang mas ya Makroni ngehe Boomingnya Makanya Itu yang saya bilang Orang tuh kadang-kadang Ada yang dia iseng Karena Gue ada duit lebih Ikut-ikutan Nah ini yang biasanya cepat Tutup Ini banyak yang cepat tutup Bisnis-bisnis Makanan trend tuh Kayak dulu kan ada Cappuccino cincau Langsung rame Terus ada Tahu jeleton Iya Nah yang kayak gitu-gitu tuh Sebenernya Biasanya Orang yang kepepet Itu mungkin malah Lebih bisa Survive Sama orang yang Sebenernya Mendedikasikan Sumber daya dia Untuk Ya bisnis yang lagi Dia jalanin Iya betul Betul Mas Rehman Terima kasih banyak Kayaknya perlu ada Part 2 nya Untuk nanti kita bicara Teknik-teknik marketing 2 point Sekarang udah bukan 2 point Mas marketing Udah 5 point Udah macam-macam Sekarang marketingnya Bukan cuma konvensional Udah digital Udah ada Gimik Ada sandiwara Dan lain-lain Experience Customer Dan lain-lain Insya Allah Nanti kita akan bahas Iwan dan Awad Di Silaturahim Talk Selanjutnya Mas Rehman Makasih banyak mas Sama-sama Minta maaf Mas Rehman Jadi ngerepotin Mencuri waktunya Dimakan bopohan Harusnya lagi Dimakan bopohan Jadi kita tarik kesini Untuk Iwan dan Awad Sekali lagi Kalau Iwan dan Awad Ingin berangkat umroh Bersama Silaturahim Travel Kini Silaturahim Travel Sudah mengadakan Keberangkatan Setiap pekan Mulai dari 23 jutaan Bisa langsung hubungi Fingka Di 08111 960 720 Sekali lagi Di 08111 960 720 Sekali lagi Terima kasih banyak Iwan dan Awad Kita jumpa lagi Di Silaturahim Talk Edisi selanjutnya Subhanallahumma Wabihandika Shadwalahil Lantastafirka Wattubu Walaiksa 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 Amin Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.